Lalu, dimanakah suara kritis dari teman-teman mahasiswa yang tergabung dengan organisasi GMNI, PMKRI, LMND, HMI atau HMII, dan lain sebagainya? Ketika negara kita saat ini lagi dirongrong oleh ideologi kilafah, baik kilafah transnasional versi HTI maupun kilafah lokal, seperti kilafatul muslimin yang ingin menggantikan Pancasila dengan sistem kilafah dan merusak kebinekaan, Dimanakah suara kalian? Katanya kalian lebih nasionalis daripada kami yang bukan anak organisasi Katanya kalian lebih Pancasilais daripada kami yang bukan anak organisasi Katanya kalian lebih Soekarnis daripada kami yang lain Katanya kalian garda terdepan dalam menjaga Pancasila dan Merah Putih Lalu dimanakah kalian ketika ada sekelompok kecil orang yang secara terang-terangan hendak mengubah Pancasila dan mengubah sistem pemerintahan negara kita? Atas nama seluruh rakyat Indonesia pecinta NKRI, Pancasila dan Bineka Tunggal Ika Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah berhasil menangkap beberapa pentolan kadrun keparat pimpinan cabang kilafatul muslimin di beberapa daerah di Jawa Semua atribut kilafatul muslimin disita dan beberapa pentolan itu juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian termasuk sang kalifahnya yang mengangkat dirinya sendiri menjadi kalifah yaitu Abdul Qadir Hassan Baraja Si kakek tua yang nakal itu ternyata adalah residivis Di era orde baru dia pernah keluar masuk penjara karena tersangkut dengan kasus terorisme Kemudian baru-baru ini di salah satu stasiun televisi nasional Abdul Qadir Hassan Baraja ini mengatakan kalau kilafatul muslimin tidak bertentangan dengan Pancasila dan NKRI malah justru menurut dirinya kilafatul muslimin ini menjaga Indonesia menjaga persatuan, melindungi semua warga negara Indonesia dengan berbagai perbedaannya Eh kakek peot, Pancasila itu rumah besar kita yang menaungi semua perbedaan yang ada di Indonesia Sudah ada Pancasila, kenapa kau dirikan kilafatul muslimin lagi, pekok? Mulutmu itu susah untuk dipercaya karena kau adalah residivis teroris Mana ada seorang teroris atau mantan teroris isi pembicaraannya menjaga Pancasila dan melindungi semua warga negara Indonesia yang beragam suku, beragam budaya, etnis, bahasa, dan agama ini Siapa juga yang percaya dengan semua omong kosongmu itu? Hasan Berajah Tua Pekok Oke pemirsa kanal timur Kita semua sudah sepatutnya berterima kasih kepada seluruh netizen Indonesia atas ditangkapnya pentolan kilafatul muslimin dan sang kalifahnya yang bernama Abdul Kadir Hasan Berajah Ini semua berkat kita semuanya yang menyuarakan lewat media sosial kita masing-masing Turut menyuarakan kegelisahan dan kekhawatiran atas munculnya kelompok kilafatul muslimin ini juga adalah channel Youtube CokroTV, channel Youtube KBN Nusantara channel Youtube 2045 TV channel Youtubenya Pak Rudy Eskamri dan masih banyak channel-channel Youtube nasionalis kebangsaan yang lainnya yang selalu senantiasa menjaga NKRI, Pancasila, dan Bineka Tunggal Ika ini termasuk mereka-mereka yang bersuara lewat Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain termasuk saya dan beberapa teman Youtuber dari NTT juga ikut bersuara atas kemunculannya kilafatul muslimin tersebut Lalu, dimanakah suara kritis dari teman-teman mahasiswa yang tergabung dengan organisasi GMNI, PMKRI, LMND, HMI, atau HMII, dan lain sebagainya Ketika negara kita saat ini lagi dirong-rong oleh ideologi kilafat baik kilafat transnasional versi HTI maupun kilafat lokal seperti kilafatul muslimin yang ingin menggantikan Pancasila dengan sistem kilafat dan merusak kebinekaan Dimanakah suara kalian? Kenapa kalian tidak ikut bersuara atau turun ke jalan melakukan aksi demo menghalau kelompok pengacau NKRI ini? Katanya kalian lebih nasionalis daripada kami yang bukan anak organisasi Katanya kalian lebih Pancasilais daripada kami yang bukan anak organisasi Katanya kalian lebih soekarnis daripada kami yang lain Katanya kalian garda terdepan dalam menjaga Pancasila dan Merah Putih Lalu, dimanakah kalian ketika ada sekelompok kecil orang yang secara terang-terangan hendak mengubah Pancasila dan mengubah sistem pemerintahan negara kita? Kalau memang kalian pernah bersuara dan mengecam kelompok perusak bangsa ini Mana suara kalian itu? Kapan kalian menyuarakan hal ini? Dan dimanakah itu? Silahkan kalian jawab di kolom komentar di bawah Selama ini setahu saya yang menyuarakan kekhawatiran masyarakat di akar rumput dan atau menyuarakan kegelisahan masyarakat atas adanya ormas-ormas terlarang pengacau negara ini adalah youtuber-youtuber nasional yang memang selama ini terus bersama masyarakat menjaga rumah besar kita Pancasila Bineka Tunggal Ika dan Merah Putih kepada teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam organisasi GMNI, PMKRI, LMND, HMI, dan masih banyak organisasi-organisasi yang lainnya lagi Pertanyaan saya adalah Apakah kalian turun demo ke jalan itu? Tunggu ada isu presiden 3 prode dulu kah? Kalian berteriak rakyat ditindas lah oligarki lah, inilah, itulah Tapi yang jelas-jelas ada di depan mata kalian di depan mata kita semua sebuah kelompok yang ingin mengubah ideologi Pancasila lalu hendak menggantikan dengan ideologi terlarang kilafah lantas mengapa kalian diam saja? Justru masyarakat terbantu selama ini bukan karena kalian tapi masyarakat itu terbantu karena adanya suara-suara kritis dan berbagai desakan yang bermunculan lewat media sosial termasuk lewat Youtube ini Supaya teman-teman tahu jika negara kita Indonesia ini sudah tersusupi dengan paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan kebinekaan maka percuma kalian berteriak kebebasan berdemokrasi karena demokrasi akan dibungkam kesejahteraan tidak ada akan terjadi tindakan diskriminasi di mana-mana minoritas ditekan dan dipersekusi hidup kita tidak sebebas dulu lagi malah yang ada adalah perpecahan di mana-mana terjadi perang saudara di mana-mana negara-negara timur tengah seperti Syria, Libya, Mesir, Afganistan, Lebanon, Iraq, dan lain-lain sudah pernah dan sedang mengalami dan menikmati konflik dan perang saudara itu di negara mereka bom terjadi di mana-mana banyak orang berlumuran darah kemiskinan, kelaparan, dan hancurnya ekonomi, sosial, politik lagi dan sedang dialami oleh negara-negara tersebut apakah kita mau hal semacam itu terjadi di negara kita tercinta ini tentu kita semua tidak mau hal-hal buruk tersebut menimpah negara kita bukan lantas dimanakah suara kritis kalian untuk mengecam, mengancam, dan mengutuk segala upaya dari ideologi berbahaya yang sedang merongrong dan merusak Pancasila dan kebinekaan kita apakah kalian tunggu terjadi dulu baru kalian bergerak melawan ataukah sudah ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu untuk membungkam suara kalian bukannya kita melarang kalian melakukan demo menuntut hak-hak seluruh rakyat dan atau menyampaikan aspirasi ke pemerintah tapi saat ini ada hal yang lebih urgen, ada hal yang lebih mendesak yang harusnya kalian lakukan juga karena ini semua demi menjaga marwah bangsa kita demi menjaga rumah besar kita yaitu Pancasila hentikan dulu demo kalian tentang Presiden 3 Brode karena kalian demo sampai mulut berbusa pun semua sia-sia dan hanya menguras energi kalian karena 2024 kita akan tetap menyelenggarakan pemilu serentang yang terakhir jangan mengaku-ngaku paling Pancasilais paling nasionalis, paling Indonesia jangan sok-sok paling NKRI kalau kalian belum pernah bersuara lantang melawan kelompok-kelompok perusahaan negara kesatuan Republik Indonesia yang hendak menggantikan Pancasila dengan sistem kilafah terima kasih sudah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! di Fer HIS API dan NVCH cerita Terguna terima kasih sudah menonton! hingga di ruang dan mengisi